Intro Pemirsa puluhan masyarakat suku biak menggelar aksi demo damai ke markas Polda Papua Barat untuk menuntut agar ke Polda Papua Barat beserta cacarannya menindaklanjuti kasus penganayaan yang menyebabkan korban Ruben Fakdawer meninggal dunia. Aksi demo ini dilakukan pada Senin pagi diawali dengan berkumpul di halaman gedung olahraga sanggeng. Puluhan masa tersebut kemudian berjalan kaki menuju markas Polda Papua Barat dengan membawa dua spanduk berukuran besar yang bertuliskan memohon kepada Kapolda Papua Barat untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas serta menegakkan keadilan di Provinsi Papua Barat dan institusi Polri. Spanduk lainnya bertuliskan kami Dewan Adat Suku Besar Biak Menukwar dan Keluarga Besar Fakdawer Mansawan memohon kepada Kapolda Papua Barat dan seluruh cacarannya untuk menindaklanjuti kasus penganayaan yang menelan korban Ruben Fakdawer di Teluk Bintuni, Papua Barat. Dalam aksi demo tersebut, masyarakat juga meminta agar Kapolda, Rikjan Polisi Martwani Sormin memecat oknum anggota Polres Teluk Bintuni yang diduga kuat terlibat dalam kasus penganayaan tersebut. Di atas Papua Barat, untuk saudara kami, Saudara Ruben Andri Fakdawer, kami meminta untuk keadilan ditegalkan, baik di Provinsi Papua Barat, dalam institusi Polri di Polda Papua Barat, supaya masih ada seribu orang untuk jadi polisi, seribu orang menjadi polisi. Sementara itu, Wakapolda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Petrus Waini mengatakan, setelah melihat persoalan tersebut, pihaknya telah melakukan proses perkembangan penyidikan. Menurut Wakapolda, dalam minggu ini, berkas perkara telah diserahkan kekejaksaan, sehingga dirinya meminta agar keluarga korban tidak khawatir karena pihaknya tidak mungkin membiarkan kasus tersebut. Wakapolda, Komis Polisi Petrus Waini juga mengatakan, pelaku yang merupakan oknum polisi di Kabupaten Teluk Bintuni, tetap akan diproses. Setelah bukti penyerahan berkas perkara sudah masuk, Wakapolda berjanji akan menyampaikannya kepada pihak keluarga korban. Kita biarkan. Jadi, berkas dalam minggu ini sudah masuk kekejaksaan. Dan kalau upamanya saya mahu, nanti tinggal monitor saja di Bintuni. Nanti kita buktikan. Jadi, berkas tinggal dalam minggu ini sudah masuk kekejaksaan. Jadi, proses sudah jadi. Berdasarkan informasi sebelumnya, kasus penganiayaan tersebut diduga kuat dilakukan oleh dua oknum anggota Polis Teluk Bintuni, sehingga menyebabkan korban Ruben Fakdawer meninggal dunia pada bulan Maret lalu. Untuk mengamankan jalannya aksi demo tersebut, puluhan personil gabungan dari Polos Manukwari dan Polda, Papua Barat bersiaga di pintu masuk Mabolda, Papua Barat. Martinus Mayor mengabarkan.